Sejarah itu bermula dari sebuah kota kecil bernama Nome yang sekarang bernama Great Race of Mercy di Alaska, Amerika Serikat. Pada tahun 1913, peseluncur salju bernama Leonard Cepala dan istrinya Constance, kedatangan anak anjing berjenis Siberian Husky, anjing hiperaktif yang dinilai lebih banyak mendatangkan masalah ketimbang manfaat. Hari itu, Cepa pulang ke rumah dan mendapati istrinya sedang bersama togo di kamar. Dia marah karena istrinya itu membawa hewan ke dalam kamar mereka, tapi di satu sisi dia juga kagum dengan istrinya yang sangat berhati lembut. Suatu hari, Cepa hendam memberikan togo kepada orang lain karena dia sudah muak dengan tingkah nakal togo. Tapi akhirnya orang yang menerima togo dari Cepa sama gedegnya, gara-gara togo terlalu nakal dan dikembalikan lagi deh ke rumah Cepa. Karena togo sudah sangat keterlaluan, Cepa sampai membuat rumah untuk togo, karena jika togo hanya dikandang, dia pasti bisa mencari jalan keluar untuk kabur dengan membuat lubang. Tapi tetap saja, togo sangat cerdik sehingga sesulit apapun caranya, dia pasti akan berusaha untuk keluar. Togo menyusul Cepa yang pergi dengan anjing-anjing lain dan membuat Cepa semakin geram kepada togo. Hingga kedua kalinya Cepa memberikan togo ke orang lain. Tapi ternyata orang kedua ini hanya bisa menyakiti togo. Saat togo berhasil kabur dari rumahnya, togo langsung menghapkiri Cepa dan anjing lainnya. Cepa menyadari ada yang istimewa dari anjing itu. Meski masih kecil, togo lebih dominan di antara anjing dewasa lainnya. Dan togo Cepa jadikan lead di timnya. Hingga dia menjadi seorang pemenang di perlombaan kereta seluncur. Dan sejak saat itu, nama togo menjadi sangat terkenal. Nah, kisah heroik ini datang tahun 1925, saat togo sudah berusia 12 tahun. Ini togo sudah tua untuk ukuran anjing. Tapi dia masih menjadi anjing kebanggaan Cepa. Dia selalu mampu melewati rintangan sesulit apapun itu, tapi tetap saja, dari togo masih kecil hingga sudah tua, dia belum bisa mengabaikan karibu atau rusak kutub. Nomi saat itu terjangkit virus Tifteri dan korbannya kebanyakan adalah anak-anak. Mereka sebenarnya sudah menemukan obatnya di Firebanks. Tapi mereka belum tahu akan kesana dengan apa, karena cuaca sedang tidak baik, jadi otomatis tidak akan ada jadwal penerbangan. Cepa menemui yang lain di Dekters. Dan Cepa diminta Pak Wali Kota untuk melakukan perjalanan ke Nenana. Cepa menolak karena keadaan cuaca yang sangat berbahaya. Menurutnya hewan saja takut dan bersembunyi ketika ada badai, dan harusnya manusia juga seperti itu. Cepa memang tahu jika ini bukan badai yang pertama kali ada di Alaska. Tapi menurut Cepa badai kali ini istimewa. Saat akan kembali ke rumah, seorang dokter menumpang kereta seluncurnya. Dan ketika Cepa melihat anak-anak sedang berusaha keras melawan sakitnya, tiba-tiba hatinya luluh. Dan setelah berdebat dengan istrinya yang tak mau menyetujui suami dan togo melakukan tugas itu, Cepa akhirnya berniat istirahat. Tapi tiba-tiba tamu datang dan ternyata itu adalah pak wali kota. Dia meminta dengan sangat kepada Cepa agar dia mau melakukan perjalanan dan mengambil serum itu. Akhirnya Cepa berangkat di waktu subuh. Dia mempersiapkan keretanya lalu mengucapkan selamat tinggal dengan istrinya. Seluruh warga kota Nome juga melihat keberangkatan Cepa dan memberikan semangat jika mereka pasti bisa. Cepa dan anjing-anjingnya akan melewati sebuah gunung salju dengan badannya yang dasyak. Tiba di bagian yang menanjak dan curam, Cepa mengikat tubuhnya dengan kereta dan anjing yang lain. Dia dengan sekuatan agak naik dan sesekali mengecek keadaan togo. Bagian yang mudah sudah mereka lewati dan kini saatnya mereka melakukan petualangan yang sebenarnya menuju nenana dengan waktunya akan mereka tempuh sekitar 6 hari. Udara semakin menipis. Sambil menahan dinginnya, Cepa mengatur kecepatan laju keretanya yang sempat tak terkendali. Dia salah arah dan di depan sana mereka akan menemui sebuah jurang. Rem kaki saja tak mampu menahan mereka untuk berhenti hingga Cepa terbanting jatuh. Dia terseret jauh bersama anjing-anjing yang lain. Tapi akhirnya Tuhan masih bersama mereka. Cepa berhasil menancapkan besi dan berhenti tepat di bibir tebing. Dia meneriaki togo untuk naik ke atas dan membuat yang lain mengikutinya. Mereka semua selamat tapi kaki togo terluka. Dia pun memutuskan untuk berhenti ke penginapan dan mengobati luka togo. Merasa sudah cukup beristirahat, Cepa memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan dengan melewati Norton Sound. Karena jika dia memilih memutari Sound, maka akan lebih banyak waktu. Si pemilik penginapan menyuruh Cepa untuk tidak melakukan hal itu karena terlalu berbahaya. Tapi mengingat anak-anak di kota Nome tersiksa dan berjuang untuk hidup, Cepa menghiraukannya. Togo bersiap dengan posisinya yang selalu menjadi pemimpin. Mereka tiba di sebuah lautan menjorok ke daratan yang permukaannya membeku. Ketika mereka melewatinya, es itu mulai retak. Suara ombak di bawahnya selalu bergemuruh dan suara itulah yang disebut dengan Norton Sound. Di situ kepemimpinan Togo diuji. Ia merupakan anjing yang tak kenal takut. Memimpin kawanannya menarik kereta. Walaupun Cepa juga merasa takut, ia terus memberi semangat kepada Togo dan anjingnya yang lain. Hingga akhirnya mereka berhasil melewati Norton Sound dan berhenti di penginapan untuk beristirahat. Di sisi lain, setelah 12 jam keberangkatan Cepa ke Nenana, Pak Wali Kota membuat permainan ketentuan jika tugas ini dibuat estafet dan beberapa peseluncur lain sudah ditugaskan di Nenana dan di Shakhtolik. Istri Cepa, Constance, datang menemui Pak Wali Kota dan menanyakan kenapa baru ada pernyataan itu setelah suaminya berangkat. Tentu suaminya itu tidak akan tahu jika sudah ditentukan estafet dalam pengiriman. Pak Wali Kota mengira jika Cepa akan melewati Shakhtolik tapi istrinya lebih mengetahui. Jika ada ais di Norton Sound, maka Cepa akan melewatinya. Awalnya Pak Wali Kota tidak percaya karena ada badai sekarang. Tapi Constance terus mengatakan jika Cepa pasti melewati Norton Sound dan tak akan pernah bertemu dengan peseluncur yang lain. Constance juga mengatakan jika Cepa dan peseluncur yang lain tidak berpapasan, yang akan terjadi adalah peseluncur Henry akan melanjutkan perjalanan menuju Nome dan sedikit kemungkinan akan selamat. Kita beralih lagi ke Cepa dan anjing-anjingnya. Cepa terlihat sangat kelelahan. Di tempat yang sama, Henry, orang yang sudah mengambil serum dari Nenana, melihat Cepa lewat. Dia berteriak dan menyuruh Cepa untuk berhenti. Tapi Cepa semakin menjauh. Tapi di tengah badai, ternyata Cepa datang dengan berjalan kaki. Di penginapan, Henry mengatakan jika serum itu diestafet dari beberapa peseluncur. Satu dari mereka juga sampai menuangkan air hangat karena serum itu menempel di tangan mereka. Henry mengunggulkan Togo sebagai anjing yang kuat dan hebat. Dia merasa kasihan dan menawari Togo untuk tinggal bersamanya di penginapan sampai musim dingin berakhir. Niat Henry memang baik, tapi Cepa justru marah. Dia berteriak sambil berkata tidak mau. Kemudian merasa dirinya salah karena sudah berkata kasar dengan Henry, Cepa langsung meminta maaf dan menghargai niat pek Henry. Tapi Cepa tetap harus melanjutkan perjalanan dengan Togo karena Togo adalah pemimpin di timnya. Keesokan hari, Cepa dan timnya akan pulang menuju kota Nomi melewati Norton Son lagi. Gemuruh ombak di bawah sana saling bersahutan. Retakan esnya juga sudah semakin parah. Cepa sebenarnya takut tapi dia tetap nekat untuk melewatinya. Saat melewati Norton Son, ingatannya teringat ketika dulu dirinya dan Togo mengikuti sebuah lomba. Togo dengan sangat bersemangat melewati peserta lain dan akhirnya mereka menang. Walaupun awalnya beberapa orang meremehkan ketangguhan Togo. Cepa melamun hingga dirinya tak sadar kini bidang es itu sudah terpecah belah. Mereka terapung di lautan yang dingin. Arah kompas juga sudah tidak menentu. Tapi Cepa terus menyuruh Togo untuk berlari dan melompati celah. Sekuatan naga Togo terus menarik kereta seluncurnya dan ketika kereta akan melewati celah sempat tersangkut. Tapi Togo mampu menariknya lagi. Mereka berhenti saat sedikit lagi sampai di daratan. Celah yang harus mereka lewati ini cukup jauh. Jadi Cepa akhirnya menancapkan besi ke bidang es dan mengaitkannya ke kereta seluncur. Dia kemudian melempar Togo ke daratan dan menyuruhnya untuk menarik bidang es itu sampai mendekat ke daratan. Dengan segala perjuangannya, Togo berhasil membuat bidang es itu mencapai tepi. Cepa yang tergelincir dan jatuh kemudian lanjut berlari dan melompat sampai mereka pun berhasil. Tiba di penginapan untuk memulihkan tenaganya, Cepa khawatir dengan keadaan Togo yang sekarat. Sedangkan di kota Nome, Constance meminta bantuan Gunnar untuk menjemput dan membawa serum yang dibawa Cepa ke kota Nome. Sedangkan Cepa yang akan memulai perjalanannya lagi dipanggil oleh pemilih penginapan. Dia diperlihatkan laut yang semalam ia lewati. Dia menjelaskan Amituk, istri pemilih penginapan itu menangis. Karena dia merasa kasihan melihat Togo yang sudah sekarat akibat melawan kematian. Mendengar itu, Cepa menyuruh Togo untuk duduk saja di kereta, tapi Togo tidak mau dan tetap ingin memimpin. Badai kemudian kembali menerjang. Kali ini sampai Cepa tak bisa melihat jauh ke depan. Dia akhirnya meminta maaf kepada Togo dan memintanya untuk membawa dia ke Big Joe. Dia sangat mempercayai Togo. Ketika Cepa mulai kehilangan kesadaran, Togo terus menarik keretanya. Dan ketika dia bangun, keretanya berhenti berjalan. Togo ternyata jatuh. Dia kini sudah tak punya tenaga lagi untuk melanjutkan perjalanan. Cepa terus meminta Togo bangun karena jika dia berhenti, dia akan mati. Sebuah keajeban datang. Joe, dia langsung menyuruh Cepa untuk masuk ke penginapan. Sambil menggendong Togo, dia pun masuk. Di pondok tepi Norton Sound, Gunnar, peseluncur dengan lid anjing penarik bernama Balto, akan membawa serum itu menuju ke Kota Nomi dan membiarkan Cepa serta Togo beristirahat setelah melakukan perjalanan panjangnya. Ketika Gunnar tiba di Kota Nomi, jurnalis yang sudah menunggu akhirnya memberitakan bahwa pahlawan penyelamat Nomi dari penyakit itu adalah Balto, yang dijuluki sebagai pahlawan penyelamat Nomi. Pak wali kotanya melihat hal itu tidak mencegah berita palsu dan justru pergi. Kini dokternya awalnya sedih melihat anak-anak hanya bisa terbaring lemah, kembali tersenyum karena mereka sekarang sudah sembuh. Togo dan Cepa sudah tiba di rumah. Mereka membiarkan Togo untuk tidur di kamar mereka. Kesokan harinya mereka kedatangan banyak sekali tamu. Mereka semua mengucapkan terima kasih kepada Cepa dan Togo. Hingga malam tiba, satu tamu lagi datang. Dia adalah Sally dan ayahnya Duff. Sally sangat menyukai Togo. Dia juga memberikan hadiah kepada Cepa. Sabil mengelus bulu Togo, Sally bertanya dengan takut. Apakah Togo akan mati? Dan saat itu pula Cepa langsung keluar tanpa mengatakan apapun kepada mereka. Istrinya mengejar Cepa. Dia tak ingin mendengar kata itu lagi katanya. Karena sebab dirinya lah Togo bisa sekarat seperti sekarang ini. Setelah kejadian semalam, Cepa tak berbicara sedikitpun kepada Togo. Walaupun beberapa kali Togo terus mendekatinya. Karena tak ingin Togo mengikuti dia lagi, Cepa menyuruh Togo untuk tetap di rumah dan beristirahat. Pendakiannya kali ini dia lakukan tanpa Togo. Tapi Togo tak bisa berdiam diri. Dia mengejar Cepa dengan kakinya yang masih terluka. Constance pun ikut mengejarnya. Kedekatan Cepa dan Togo tak bisa dipisahkan. Cepa berhenti dan langsung memeluk Togo dengan menampakkan ekspresi bangga dengan anjingnya itu. Setelah misi bernama Nome Serumran itu, Togo masih setia menarik kereta Cepa. Di balik orang-orang kota yang merayakan kehebatan Balto, Togo kemudian memiliki banyak keturunan yang diminati orang dari kawasan Fairbanks. Kemudian, berbagai penjuru dunia mengenalnya sebagai anjing berjenis Cepa Lesiberian. Jenis keturunan yang bernilai karena kecerdasan, stamina, dan keberaniannya. Dan yang paling penting, sifat dasar mereka dan ikatan yang luar biasa dengan manusia. Selama itu pula, Togo dan Cepa menjadi pahlawan lokal yang tidak diketahui dunia luar. Dalam misi itu, sebenarnya ada 20 tim Estafet yang ikut berpartisipasi dalam pengambilan serum. 19 tim rata-rata menempuh jarak 31 mil, satu tim lagi menempuh jarak 264 mil. Dan satu tim itu adalah Cepa dan Togo. Mereka justru membuat patung Balto hingga nama Togo tak terdengar. Sejarah heroisme Togo bersama Cepa seakan tidak akan diketahui dunia. Sampai kemudian, pada tahun 2011, majalah Time menyebut Togo sebagai hewan paling heroik sepanjang masa. Wow, impressive. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.